Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang rekan-rekanku semuanya Apa kabarnya? Saya sabar rekan-rekanku mahasiswa semuanya pada kesempatan ini Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat Alhamdulillah Pak Jailani disini juga dalam keadaan sehat Sehingga kita dapat bertemu dalam perkuliahan daring Kuliah online untuk mata kuliah sistem informasi manajemen Kali ini kita masuk pada pertemuan yang pertama Sehingga ada baiknya sebelum kita memulai perkuliahan Saya ingin memperkenalkan dulu Nama saya Jailani Tempat tanggal lahir di Karanganyar 30 Desember 1968 Aktifitas selain sebagai tenaga pengajar di STST.com Kebetulan saat ini diberi amanah Untuk mengajar mata kuliah sistem informasi manajemen Selain mengajar di STST.com Kartasura Pak Jailani juga aktif di berbagai kegiatan organisasi Baik organisasi formal maupun organisasi non-formal Organisasi formal ada di sebuah lingkungan keempat tinggal Sebagai pakmir masjid, pokus masjid Dan organisasi swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat Di tingkat formal, di tingkat Kabupaten Karanganyar Kebetulan Pak Jailani menjadi ketua forum pengembangan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar Selain itu juga sebagai Tim pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Karanganyar Dan terakhir kemarin juga masuk dalam Anggota pengembangan ekonomi kreatif Komunitas masyarakat ekonomi kreatif di Kabupaten Karanganyar Semuanya di eskani oleh kepati Formal Selain itu selama berpuluh-puluh tahun Pak Jailani aktif di pemberdayaan UKM Sampai saat ini sudah ada 15 tahun Jadi kalau ada rekan-rekan yang mau Langsung kawuruh Dengan pawan-kawan pelaku UKM Bisa wajarin menghantar rekan-rekan Baik rekan-rekanku, mahasiswa semuanya Untuk mata kuliah sistem informasi manajemen Untuk pertemuan yang pertama Kita mengambil materi pokok tentang pengantar sistem informasi yang berbasis Sebelum kami menginjak perkuliahan Karena ini masih pertemuan pertama Saya mencoba menawarkan kontrak perkuliahan Semoga kontrak perkuliahan ini tidak membanding mahasiswa Tetapi membanding atuan kita bersama Agar apa? Agar dalam kita melakukan perkuliahan Mata kuliah sistem informasi manajemen Kita bisa saling melengkapi Kita tidak saling meniadakan Perkuliahan untuk sistem informasi manajemen Rencananya akan dilaksanakan Selama 14 kali pertemuan perkuliahan 14 kali pelaksanaan Kuliah materinya Yang dua kali untuk ujian Yaitu ujian tengah semester Dan ujian akhir semester Mahasiswa 70% dari total peluian Karena kita melakukan daring Saudara bisa absen dengan agak leluasa Dengan perkuliahan tatap muka Evaluasi penilaian akhir Yaitu UTS, UAS Dan absensi dan tugas-tugas Kalau mungkin diberikan tugas-tugas Itu saya pikir ke kontrak perkuliahan kita Agar kita saling memahami Kita saling mengerti Kita tidak nanti komplain di kemudian hari lupa Saya kok dapat sekian Pak nilai saya kok sekian Kita sudah sama-sama memahami Itu rekan-rekanku semuanya Kita lanjutkan pada Tujuan pembelajaran dari materi Pokok bahasan tentang pengantar sistem informasi manajemen Yang berbasis komputer Adapun tujuan pembelajaran ini adalah Setelah mempelajari bab ini Diharapkan mahasiswa mampu mengerti Tentang jenis-jenis informasi Yang kedua Mahasiswa mampu tentang Mengerti tentang sistem informasi Yang pertama ini Salah ketik ini Jenis-jenis sumber daya Dan yang ketiga Mahasiswa memampu Memahami dan mengerti tentang Data dan informasi Saya berbicara tentang Manajemen informasi Baik Persoalan dalam dunia bisnis dan organisasi Ada dua sisi Yang satu Perkembangan teknologi yang sangat besar Sisi yang lain Persoalan dalam dunia bisnis dan organisasi Juga sangat kompleks Dua keadaan ini Yang ada di sekitar kita Akan menguntur-mentur apa Pengelolaan organisasi Ya apakah itu organisasi bisnis Atau organisasi Yang lain Yang lebih Cemat Dimana Pembaruan dan dinamika Yang cepat Harus diantisipasi Dengan cepat dan tepat Agar apa Tidak menimbulkan Ekses yang negatif Bagi organisasi Kita bisa membayangkan Ketika organisasi saat ini Baik itu organisasi bisnis Maupun organisasi non-bisnis Perkembangan teknologi Globalisasi Dan kelamatan ini Kalau kita tidak mengantisipasi Dinamika yang ada Akan Kalah Satu contoh Perusahaan Dimana Teknologi informasi Yang sangat Informasi Bisa diakses Setiap saat Tanpa ada Batas waktu Belahan dunia Ujung sana Ada apa Kita sudah tahu Belahan dunia Di usul sana Ada apa Kita sudah tahu Begitu juga Sebaliknya Di diri kita Ada apa Masyarakat luas Juga-juga Nah Kalau ini Tidak diantisipasi Yang terjadi Adalah Perusahaan Atau organisasi Akan Kalah bersaing Bahkan Akan menimbulkan Perugihan Oh Terkembangan teknologi Produksi Sudah sangat maju Kalau alat-alat Yang diproduksi Tidak bisa Menyesuaikan Dengan kemajuan Yang ada Produk kita Akan Ketinggalan Dengan demikian Informasi Sangat Penting Saya ulang Kamu lagi Informasi Sangat Penting Apakah Informasi Tentang produk Yang baru Apakah Informasi Tentang pasar Yang baru Atau Informasi Tentang Perubahan Perilaku Masyarakat Ini Sangat Bakti Kalau Kita Bicara Tentang Informasi Ada Banyak Definisi Salah Satunya Informasi Adalah Salah Satu Sumber Daya Yang harus Dikelola Oleh Manager Ataupun Pimpinan Organisasi Sama Seperti Mengelola Sumber Daya Yang Lain Agar Apa Dapat Mempercepat Dapat Mempermudah Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi Bagaimana Anda bisa Membayangkan Sekarang Ketika Organisasi Ataupun Perusahaan Perusahaan Bisnis Tidak Memahami Arti Pentingnya Informasi Dan Kebanyakan Informasi Dihasilkan Oleh Teknologi Yang diulang Oleh manusia Kalau Saat Ini Informasi Yang Sangat Cepat Yang Sangat Terbuka Sangat Ramparan Tidak Diantisipasi Oleh Manager Atau Bukan Organisasi Masuk Akan Tentisipasi Contoh Sederhana Bagaimana Sekarang Perlaku Konsumen Yang Membeli Barang Tidak Harus Masuk Ke Mall Masuk Ke Supermarket Masuk Ke Toko Tapi Cukup Pakai Alat Telekomunikasi Pesan Ini Ini Kalau Perusahaan Atau Organisasi Tidak Bisa Mengantisipasi Hanya Menunggu Pembeli Datang Jangan Kacau Inilah Gambaran Tentang Teknologi Informasi Dan Persoalan Dinamika Di Masyarakat Bagaimana Informasi Yang Sangat Maju Informasi Yang Sangat Berkembang Cepat Kalau Tidak Diantisipasi Oleh Organisasi Atau Perusahaan Perusahaan Akan Ketinggalan Apalagi Kalau Sudah Bicara Tentang Informasi Perkembangan Suatu Produk Anda Bisa Mencontohkan Anda Bisa Menggambarkan Bagaimana Produk Fashion Yang Mungkin Kita Baru Akan Membuat Sudah Ganti Lagi Inilah Pentingnya Informasi Bagi Organisasi Maupun Bisnis Kalau Kita Melingatkan Perusahaan Atau Organisasi Minimal Ada Beberapa Sumber Daya Yang Ada Resources Yang Ada Kira-kira Rekan-rekan Mahasiswa Bisa Menggambarkan Dalam Suatu Organisasi Dalam Suatu Perusahaan Sumber Daya Apa Saja Yang Ada Kira-kira Sumber Daya Yang Pertama Sumber Daya Manusia Organisasi Sehebat Apapun Teknologi Sehebat Apapun Sumber Daya Yang Ada Sumber Daya Manusia Pegang Peranan Utama Dalam Suatu Organisasi Sudah Otomatisasi Produksi Misalnya Semuanya Sudah Seba Robot Semua Sudah Seba Mesin Tanpa Dikendalikan Oleh Manusia Tidak Akan Menghasilkan Output Ataupun Hasil Yang Maksimal Artinya Alat Robot Otomatisasi Harus Diprogram Dikendalikan Oleh Sumber Daya Yang Pertama Sumber Daya Manusia Sumber Daya Yang Kedua Sumber Daya Material Bisa Bahan Bagunya Bisa Untuk Pengolahan Dan Segala Macam Ada Sumber Daya Manitrial Organisasi Ataupun Perusahaan Sumber Daya Yang Ketiga Sumber Daya Mesin Atau Sumber Daya Alat Jelas Tanpa Adanya Alat Tanpa Adanya Mesin Sederhana Apapun Tidak Menghasilkan Kinerja Yang Maksimal Lupa Kalau Diperbankan Itu harus Mesin Apa Perbankan Atau Perusahaan Jasa Alat Tidak Harus Berujud Mesin Kalau Perbankan Jelas Ada Komputer Programmer Sirkulasi Cashflow Bagaimana Dan Yang Kemudian Sudah Remodel 1 2 3 4 Dipahami Semuanya Secara Umum Pimpinan Pimpinan Perusahaan Manager Manager Perusahaan Oh Sumber Daya Manusia Oh Sumber Daya Alat Oh Sumber Daya Mesin Oh Sumber Daya Modal Sumber Daya Informasi Ini Penting Sama Seperti Sumber Daya Sumber Daya Yang Lain Bagaimana Seera Sekarang Apalagi Era Sekarang Era Informasi Era Teknologi Kalau Perusahaan Tidak Bisa Menyadari Tidak Memahami Tentang Sumber Daya Informasi Sementara Sumber Daya Informasi Perannya Sama Seperti Sumber Daya Sumber Daya Yang Lain Kalau Sumber Daya Manusia Tidak Terampil Misalnya Sumber Daya Manusia Tidak Punya Keahlian Misalnya Hasil Produksi Yang Dihasilkan Juga Tidak Baik Atau Sumber Daya Materialnya Tidak Menurut Kualifikasi Tertentu Sehingga Untuk Proses Produksinya Juga Tidak Menghasilkan Hasil Yang Maksimal Begitu Juga Dengan Sumber Daya Alat Sumber Daya Alatnya Mesinnya Sudah Kuno-kuno Kedaluar So Juga Tidak Tidak Menghasilkan Sesuatu Yang Maksimal Apalagi Sumber Daya Modal Yang Terbatas Bagaimana Perusahaan Mau Memproduksi Dengan Baik Dengan Produksi Hasil Produksi Yang Maksimal Kalau Sumber Daya Modal Nyater Begitu Juga Sumber Daya Informasi Informasi Tentang Pasar Informasi Tentang Bahan Baku Informasi Tentang Perkembangan Mesin Informasi Tentang Pesaing Kalau Tidak Dipahami Betul Tidak Dikelola Dengan Baik Oleh Perusahaan Juga Akan Mengumpulkan Kerugian Bagi Perusahaan Anda Bisa Membayangkan Ketika Misalnya Kita Butuh Data Tentang Pemasaran Data Informasi Tentang Pemasaran Ternyata Data 5 Tahun Atau 10 Tahun Yang Lalu Berarti Tidak Tidak Valid Kalau Data 5 Tahun 10 Tahun Yang Lalu Dipakai Untuk Dasar Sekarang Hasilnya Juga Tidak Akan Dengan Demikian Sumber Daya Informasi Sama Dengan Sumber Daya Yang Lain Sumber Daya Manusia Sumber Daya Material Dan Daya Yang Lain Harus Dikelola Secara Baik Agar Apa Menghasilkan Output Yang Terbaik Bagi Perusahaan Sebelum Sebelum Kita Membahas Tentang Bagaimana Sumber Daya Informasi Pak Jalini Tawarkan Dulu Semua Sumber Daya Sumber Daya Dalam Suatu Organisasi Atau Bisnis Kemudian Karena Sumber Daya Sekarang Sumber Daya Informasi Itu Penting Urgen Sama Seperti Sumber Daya Yang Lain Dalam Suatu Organisasi Sehingga Tugas Manager Atau Pimpinan Organisasi Adalah Mengelola Selama Sumber Daya Yang Ada Agar Apa Agar Dapat Digunakan Secara Maksimal Guna Pencapaian Kejuan Manager Era Sekarang Harus Pau Dan Memahami Arti Pentingnya Sumber Daya Informasi Karena Sumber Daya Informasi Ini Akan Jadi Penggerak Juga Dengan Sumber Daya Yang Lain Perannya Sama Dengan Sumber Daya Yang Lain Inilah Pentingnya Kita Nanti Mempelajari Tentang Sumber Daya Informasi Karena Pentingnya Sumber Daya Informasi Seperti Sumber Daya Yang Lain Sehingga Manager Ataupun Pimpinan Organisasi Perusahaan Harus Mampu Mengelola Sumber Daya Ini Dengan Tujuan Untuk Menghasilkan Output Yang Maksimal Tujuan Perusahaan Adalah Menghasilkan Profit Laba Laba Dihasilkan Dari Produk Produk Karena Proses Produksi Dalam Operasi Dalam Organisasi Perusahaan Ini akan Berkaiban Kalau Begitu Mengapa Kita Memperlukan Sumber Daya Informasi Mengapa Sumber Daya Yang Lain Juga Harus Punya Peran Seperti Sumber Daya Informasi Ada Beberapa Pertimbangan Kita Dalam Mengelola Sumber Daya Informasi Maupun Sumber Daya Yang Lain Agar Efektif Dan Efisien Bagi Perusahaan Yang Pertama Kompleksitas Bisnis Ataupun Usaha Itu Jangan Meningkat Dengan Kemajuan Zaman Yang Ada Dengan Pertumbuhan Penduduk Dunia Yang Semakin Besar Kompleksitas Bisnis Meningkat Tuntutan Konsumen Menjadi Beraneka Macam Lingkungan Perusahaan Menjadi Perubah Dan Dinamis Kemudian Pasar Dengan Kompetitor Yang Ada Dengan Pesain Yang Ada Juga Akan Berubah Dengan Dratis Dengan Demikian Manager Perlu Mengelola Sumber Daya Agar Efektif Ya Sumber Daya Manusianya Ya Sumber Daya Modalnya Ya Sumber Daya Alat Maupun Sumber Daya Sumber Daya Yang Lain Pertimbang Yang Kedua Adalah Pengaruh Lingkungan Global Di depan Pak Jani Sampaikan Apa Yang Ada Di Ujung Dunia Sana Kita Tahu Apa Yang Ada Di Belan Sana Kita Tahu Globalisasi Lingkungan Yang Global Satu Sisi Memberikan Peluang Sisi Yang Lain Menjadikan Tantangan Bagaimana Misalnya Kita UKM UKM Yang Ada Di Indonesia Dengan Pasar Yang Global Lingkungan Global Teknologi Informasi Yang Sangat Terbuka Kalau Kita Tidak Bisa Mengantisipasi Kita Bisa Mengelola Informasi Dengan Baik Kodak Kita Akan Ketinggalan Yang Ketiga Pertimbangan Adalah Kompetisi Yang Global Pengaruh Lingkungan Yang Global Akan Mengibatkan Kompetisi Yang Global Juga Karena Semua Bersaing Ada Contoh Menarik Mungkin Bisa Kalau Rekan Rekan Mahasiswa Kan Mau Menambah Pengalaman Begitu Kebetulan Pak Jalan Ini Mendampingi Pelaku UKM Sedih Hena Produknya Dari Singkong Dibuat Getuk Dengan Berbagai Variannya Getuk Goreng Getuk Biasa Dan Segala Macam Dan Diolah Dengan Getuk Yang Hanya Masakan Lokal Sumber Bahan Bagunya Dari Ketela Singkong Dan Tempatnya Ditawang Mahu Tapi Dia bisa Menembus Pasar Espor Bisa Ke Eropa Bisa Ke Jepang Bisa Ke Korea Hanya Dengan Kompetisi Yang global Dia bisa Bertahan Dan Bahkan Bisa Mencuri Selah-selah Pasar Yang ada Yang ketiga Keempat Terkait Dengan Pertimbangan Mengapa Perlu Manager Untuk Mengelola Sumber daya Yang efektif Dan efisien Adalah Teknologi Yang berkembang Maju Belas Kita harus Bisa Memanfaatkan Teknologi Yang tepat Dan Tepat Gila Seperti Gedok Tadi Dia Proses Produksinya Tetap Manual Tetapi Mengolah Sudah Pakai Mesin Tetapi Mesama Masarkannya Sudah Menggunakan Teknologi Dan Pemasaran Online Dengan Ekomersi Dan Selamat Yang selanjutnya Teknologi Adalah Bagaimana Jarak Dan Waktu Sangat Singkat Kita Mau Mencari Informasi Tentang Pengolahan Produk Tentu Kita Cukup Google Atau Youtube Bisa Kita Mengirim Portofolio Atau Contoh Tentu Produk Kita Cukup Dengan Kirim Dengan HP Dan Yang Terakhir Adalah Perubahan Sosial Nah Ini Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Kita Baik Itu Masyarakat Di tingkat Dalam Negeri Atau Masyarakat Di tingkat Global Perubahan Sosialnya Sudah Bergerak Dengan Sedemikian Rupa Contoh Masyarakat Konsumen Sekarang Tuntutannya Tidak Hanya Produk Itu Bagi Enak Tetapi Juga Harus Higinis Makanan Selain Juga Enak Untuk Dimakan Juga Bagaimana Makanan Itu Aman Untuk Kesehatan Produk Produk Yang Giring Ekonomik Produk Produk Yang Herbal Produk Produk Yang Aman Bagi Kesehatan Pergitu Juga Perubahan Sosial Masyarakat Terkait Dengan Kemajuan Teknologi Sekarang Beli Est Haja Sudah Cukup Pakai HP Beli Makanan Rumah Makan Padang Misalnya Pakai HP Sudah Datang Sampai Perubahan Sosial Yang Ada Ini Menuntut Manager Untuk Melakukan Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Agar Efektif Dengan Menggabungan Sumberdaya Angusia Sumberdaya Alat Sumberdaya Model Maupun Sumberdaya Inform Inform Begitu Tuntutan Manager Seperti Apa Karena Era Inform 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 Dan Kebanyakan Inform 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 Disimpan Dalam Bentuk Di Komputer Ada Ketuntutan Manager Di era Yang Sekarang Ini Adalah Kemampuan Dalam Mengoperasikan Komputer Tuntutan Tuntutan Manager Di era Sekarang Ini Selain Kemampuan Untuk Management Bagaimana Management Bagaimana Perencanaan Bagaimana Pengorganisasian Bagaimana Perlaksanaan Dan Bagaimana Monitoring Dan Evaluasi Pengendaliannya Ini Kemampuan Manager Utama Harus Ada Di Merencanakan Kegiatan Seperti Apa Bagaimana Operasionalnya Bagaimana Organisinya Bagaimana Pengendaliannya Controllingnya Selain Kemampuan Itu Yang Harus Diminiki Oleh Suatu Manager Oleh Seorang Manager Harus Ada Kemampuan Untuk Komputer Karena Komputer Sebagai Support Dalam Pengembangan Sumber Daya Informasi Ya Materi Yang Kita Ambil Pada Kesempatan Ini Adalah Informasi Berbasis Komputer Kalau Manager Mengetahui Memahami Tentang Prisip-prisip Tugas-tugas Management Bagaimana Perencanaan Bagaimana Pengorganisasian Bagaimana Perlaksanaan Dan Pengendalian Controlling Ditambah Lagi Harus Mengetahui Dengan Komputer Karena Sumber Daya Yang Ada Saat Ini Adalah Sumber Daya Informasi Sumber Daya Informasi Dikelola Dengan Komputer 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 Memegang Peran Penting Dalam Rangka Kita Mengelola Sumber Daya Informasi Nanti Kedepan Masih Kita Bahas Lagi Bagaimana Komputer Sebagai Penyimpan Sumber Daya Informasi Bagaimana Komputer Bisa Memahami Bisa Mengelola Bisa Menganalisis Untuk Informasi Yang Berguna Bagi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Karena Kita Belajar Sistem Informasi Manajemen Bagaimana Informasi Bisa Bermanfaat Bagi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Dengan Demikian Selain Kemampuan Komputer Tuntutan Daripada Manajemen Memahami Informasi Sebagai Suatu Sumber Daya Berkali Kali Saya Sampaikan Informasi Sebagai Salah Satu Sumber Daya Sama Seperti Sumber Daya Sumber Daya Yang Lain Anda Bisa Memahami Bagaimana Kita Memproduksi Barang Kalau Bahan Bagunya Tidak Tersedia Dengan Baik Bagaimana Kita Mengoperasikan Alat Alat Atau Mesin Mesin Kalau Sumber Daya Manusia Tidak Diberi Keterampilan Keahlian Untuk Mengelola Mesin Mesin Begitu Juga Sumber Daya Informasi Tidak Bisa Dipegang Tidak Bisa Diraba Tetapi Mempunyai Peran Yang Sangat Penting Informasi Yang Berbasis Komputer Dimana Informasi Disimpan Dalam Komputer Manajemen Atau Manager Harus Benar-benar Memahami Oh Ini Sumber Daya Sumber Daya Yang Harus Dikelola Dengan Baik Sumber Daya Yang Harus Dikelola Dengan Saksama Sama Suga Seperti Sumber Daya Sumber Daya Yang Lain Kalau Seorang Manager Hanya Berorientasi Kepada Bagaimana Bahan Baku Bagaimana Alat-alat Dalam Perusahaan Bagaimana Anggaran Modal Yang Disediakan Perusahaan Tidak Akan Berhasil Dengan Maksimal Tetapi Bagaimana Suatu Perusahaan Bisa Memahami Informasi Sebagai Sumber Daya Yang Harus Dikelola Dengan Baik Yang Harus Dikelola Dengan Saksama Dengan Manajemen Informasi Anda Bisa Membayangkan Ketika Informasi Penting Misalnya Data Penjualan Kita Ingin Merencanakan Penjualan Kita Untuk Tahun 2024 Manajemen Membutuhkan Informasi Penjualan Informasi Penjualan Banyak Sekali Produk sejenis Situasi Pem Pem Ekonomi Ternyata Yang Ditawarkan Yang Dimasukkan Adalah Data Penjualan Dari Kompetitor Saing Sementara Yang Kita Butuhkan Data Penjualan Dari Produk Sejenis Grup Kita Kalau Salah Dalam Kita Membaca Informasi Data Penjualan Apakah Itu Dari Pesaing Apakah Dari Grup Kita Tidak Akan Memberikan Hasil Yang Maksimal Untuk Manajemen Dalam Pengambilan Keputus Selain Itu Manajemen Manager Era Sekarang Harus Memahami Tentang Kerja Sistematis Informasi Saling Berkaitan Antara Satu Dan Yang Lain Informasi Yang Satu Dengan Informasi Sala Lain Dia Digabungkan Mempunyai Nilai Mempunyai Makna Manager Dituntut Untuk Melakukan Kerja Yang Sistematis Kerja Yang Saling Berkait Antara Subsistem Satu Dengan Subsistem Yang Lain Kalau Di Era Sekarang Saat Ini Misalnya Era Yang Modern Ada Satu Manager Yang Bekerja Sistematis Hanya Simbolnya Hanya Bentuknya Tapi Semuanya Dikenola Oleh Satu Orang Sehingga Elemen Elemen Yang Lain Subsistem Yang Lain Hanya Sebagai Pelengkap Ini Perlu Di Pertanyakan Karena Banyak Sekarang Organisasinya Menteren Quantonnya Bermegak Penampilannya Ya Oke Tapi Pengahaman Kerja Sistematis Nol Semuanya Ditangani Sendiri Orang-orang Hanya Membantu Dalam konteks Membantu Untuk Melegalkan Ide-ide Keputusan Yang ada Padahal Era Informasi Kerja Sistematis Ini Utama Penting Nanti Kita Bicara Lagi Bagaimana Sistem Bekerja Ingat Sistem Informasi Manajemen Informasi Yang Terdiri Dari Beberapa Informasi Tersistem Mempunyai Makna Mempunyai Arti Untuk Manajemen Dalam Mengambilan Keputusan Kalau Kita Bicara Tentang Sistem Informasi Manajemen Sementara Manajemen Manajer Kerjanya Masih One Menso Orang Lain Hanya Untuk Membantu Tapi Bukan Saling Menguatkan Saling Mempengaruhi Bukan Manajer Era Sekarang Manajer Era Tradisional Dengan Demikian Tuntutan Manajer Era Sekarang Itu Selain Punya Kemampuan Manajemen Yaitu Perencanaan Pengorganisaan Perlaksanaan Dan Controlling Pengendalianya Kemampuan Komputer Ditunjukkan Memahami Informasi Sebagai Sumber Daya Ini Penting Kalau Sudah Punya Pemahaman Informasi Itu Penting Sebagai Sumber Daya Memahami Kerjanya Harus Saling Saling Berkaitan Kita Bisa Mencontohkan Suatu Kendaraan Bermotor Selain Juga Ada Mesin Yang Kuat Yang Sehat Bodi Yang Komplet Juga Bahan Bakunya Tersedia Bahan Baku Mesin Bodi Bagus Kalau Seandainya Tutup Pentil Dicopot Dan Akhirnya Bahannya Gembes Tidak Ada Anginnya Juga Tidak Menghasilkan Kinerja Yang Baik Kerja Sistematis Itu Kerja Yang Saling Berkaitan Saling Menguatkan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Untuk Menghasilkan Output Yang Maksimal Dalam Kerja Lingkungan Kerja Kalau Kita Melihat Tadi Sumber Daya Informasi Yang Merupakan Bagian Dari Sumber Daya Sumber Daya Yang Lain Sumber Daya Manusia Sumber Daya Alat Sumber Daya Model Dan Segala Macam Ada Sistem Lingkaran Kerja Yang Terbuka Dan Tertutup Yang Terbuka Kita Hanya Melihat Input Ditransformasikan Menjadikan Output Apakah Inputnya Dari Sumber Daya Bahan Paku Apakah Inputnya Dari Sumber Daya Manusia Apakah Inputnya Dari Sumber Daya Informasi Yang Penting Diproses Menjadikan Output Ini Sumber Daya Yang Terbuka Karena Apa Input Sama-sama Perusahaannya Inputnya Akan Berbeda Dengan Demikian Output Yang Dihasilkan Juga Berbeda Banyak Sekali Organisasi Perguruan Tinggi Pendidikan Tinggi Yang Negeri Yang Swasta Yang Kedinasan Banyak Sekali Perguruan Tinggi Yang Ada Di Indonesia Inputnya Ya Bisa Mahasiswa Dan Tetapi Proses Transformasinya Akan Berbeda Undang-undangnya Sama Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Tentang Perguruan Tinggi Tetapi Dengan Transformasi Operasi Dijalannya Berbeda Yang Mengutamakan Kualitas Sehingga Output Yang Diasalah Mahasiswa Sarjana Yang Berkualitas Tetapi Ada Juga Yang Mengutam Pokoknya Banyak Mahasiswa Transformasi Bisa Diolah Yang Penting Lulus Sama Punya Belar Sarjana Misalnya Begitu Juga Dalam Perusahaan Sama-sama Perusahaan Manufaktur Misalnya Sama-sama Perusahaan Tekstil Bahan Baku Untuk Input Tenaga Kerja Untuk Input Dan Tenaga Sumber Daya Yang Lain Akan Ditransformasikan Dalam Proses Produksi Yang Akan Menghasilkan Output Output Apalagi Untuk Perusahaan Perusahaan Yang Bergerak Di bidang Industri Makanan Misalnya Sistem Lingkaran Yang Terbuka Ini Hanya Melihat Semua Input Ditransformasi Menjadi Output Apakah Apakah Input Bentuk Seperti Apa Yang Penting Output Yang Dicampukan Tercapai Tetapi Ada Juga Perusahaan Sistem Yang Dikendalikan Oleh Tujuannya Disinilah Kita Membedakan Dengan Yang Diterbuka Kalau Orientasinya Kepada Tujuan Output Kepada Output Transformasi Ini Hanya Sebuah Prosesnya Bagaimana Tujuannya Inilah Yang Akan Membedakan Antara Perusahaan Satu Dengan Perusahaan Yang Lain Antara Organisasi Satu Dengan Organisasi Yang Lain Karena Ini Sudah Masuk Yang Namanya Sumber Daya Informasi Yang Membedakan Dengan Sistem Lingkaran Yang Terbuka Hanya Berorientasi Input Menuju Kepada Output Tetapi Kalau Orientasinya Tujuan Bagaimana Tujuan Ini Oh Pendidikan Tinggi Tujuannya Menciptakan Manusia Yang Pandai Secara Ilmu Tetapi Juga Berakhlak Mulia Dan Punya Dedikasi Yang Akan Membedakan Perguruan Tinggi Satu Dengan Pertingguan Yang Lain Terkait Dengan Tujuannya Ini Dengan Demikian Karena Input Kepada Output Hanya Dibuat Transformasi Dan ada Dism Pengendalinya Sistem Pengendali Ini Akan Identik Dengan Bagaimana Informasi Yang Diserap Proses Transformasi Pendidikan Hampir Sama Bagaimana Proses Belajar Mengajar Dengan Dosen Dosen Yang Ada Dengan Kegiatan Akademis Yang Ada Dengan Tridharma Perguruan Tinggi Yang Ada Hampir Sama Tetapi Yang Membedakan Bagaimana Output Yang Dihasilkan Adalah Karena Adanya Tujuannya Disini Tujuan Ini Yang Akan Menentukan Bagaimana Proses Transformasi Yang Diinggur Dengan Pengendalian Yang Ada Kalau Hanya Mengandalkan Jumlah Mahasiswa Yang Besar Yang Banyak Tenaga Pendidik Yang Terbatas Yang Penting Proses Belajar Mengajar Ada Output Ya Hanya Output Begitu Juga Dengan Industri Perusahaan Bagaimana Proses Produksinya Ini Kalau Tadi Saya Sampaikan Tuntutan Sosial Perilaku Masyarakat Sekarang Menginginkan Produk Yang Hygienis Produk Produk Yang Aman Tidak Tercemar Oleh Kimiawi Yang Besar Proses Transformasi Ini Yang Kenapa Tempat Saya Mencontohkan Yang Kederhana Kaitannya Dengan Bagaimana Sistem Yang Berorientasi Pada Tujuan Adalah Sama Sama Petani Petani Sayur Petani Padi Atau Petani Petani Yang Lain Antara Petani Satu Dengan Petani Yang Lain Sama Menanam Tanaman Yang Membedakan Adalah Tujuan Yang Satu Menanam Dengan Tujuan Organik Dengan Tujuan Higienis Makanannya Makanan Organik Hasilnya Hasil Organik Sehingga Proses Nanaman Proses Perawatan Semua Menggunakan Organik Tetapi Yang Satu Pertani Yang Penting Menghasilkan Satu Produk Hasil Yang Yang Penting Dipupuk Mau Pakai Kimia Mau Pakai Insektis Dagingnya Yang Penting Menghasilkan Padi Ataupun Sayur Dua Contoh Ini Yang Yang Akan Membedakan Dari Tujuannya Hasilnya Sama Sama Hasil Pertanian Bisa Padi Bisa Buah Buahan Bisa Sayuran Yang Membedakan Adalah Tujuannya Oh Yang Satu Adalah Organik Padi Organik Yang Satu Padi Biasa Atau Padi Umumnya Pengendalian Inilah Yang Penting Pistim Pengendalian Yang Ada Disini Terkait Dengan Data Informasi Hasil Yang Dicapai Dengan Tujuan Yang Ada Otomatis Beda Output Yang Dihasilkan Sama Sama Padi Sama Sama Sayuran Sama Sama Buahan Buah Buahan Harganya Jauh Lebih Dengan Demikian Kualitasnya Juga Beda Padi Itu Sekarang Mahal Mahalnya 1 kilo Sekitar 14.000 Beras Tapi Kalau Organik Sudah Sampai 35.000 Sampai 40.000 Per kilogram Karena Tujuannya Berbeda Orientasinya Berbeda Sehingga Sistem Pengendalian Dalam Transformasi Produksi Untuk Contoh Petani Ini Juga Berbeda Sama Juga Untuk Contoh Organisasi Organisasi Yang Lain Demikian Kaitannya Dengan Sistem Informasi Berbasis Komputer Karena Contoh Sederhana Ini Petani Satu Petani Organisasi Dan Satu Petani Yang Konvensional Biasa Tujuannya Berbeda Tujuannya Berbeda Pengendalinya Juga Berbeda Penanaman Organisasi Selain Kupuk Kemudian Injek Pestisida 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 Obat Obat Tanya Air Air Juga Harus Air Yang Natural Yang Normal Tidak Air Yang Tercampur Dengan Limbah Limbah Yang Ada Dengan Demikian Untuk Penanaman Padi Yang Organik Membutuhkan Pengendalian Mekanime Pengendalian Yang Ketat Bahkan Kayak Temenya Temen Itu Ada Semacam Sertifikasi Di Periode Berapa Tahun Menambahkan 3 Tahun Atau 5 Tahun Artinya Untuk Mengukur Kualitas Tanaman Organik Tersebut Nah Dari Dua Contoh Ini Bagaimana Lingkaran Sistem Lingkaran Yang Terbuka Bagaimana Sistem Lingkaran Yang Berorientasi Pada Tujuan Anda Bisa Mengatakan Bisa Menimbulkan Inilah Peran Sistem Informasi Manajemen Peran Manajemen Peran Informasi Sebagai Sumber Daya Untuk Mengelola Organisasi Perusahaan Dalam Rangka Menghasilkan Output Yang Dihasilkan Ini Masih Pertemuan Pertama Pengenalan Di Materinya Adalah Materi Tentang Pengantar Suatu Sistem Informasi Yang Berbasis Komputer Pada Pengantar Ini Saya Pengen Mengatakan Bahwa Sebagai Kesimpulan Dari Pembahasan Ini Yang Pertama Bahwa Organisasi Bisnis Atau Organisasi Yang Lain Tantangan Saat Ini Semakin Banyak Semakin Besar Semakin Kompleks Karena Tantangan Semakin Kompleks Kita Ingin Bagaimana Organisasi Bisa Berjalan Dengan Pengaruh Teknologi Informasi Pengaruh Globalisasi Dan Segala Macam Akan Mempengaruhi Gerak Operasional Perusahaan Ke Bisnis Pada Sisi Yang Lain Tantangan Itu Pasti Ada Inilah Kita Membutuhkan Sumber Daya Yang Namanya Sumber Daya Informasi Sumber Daya Informasi Diperlukan Dengan Rangkat Komputer Dengan Demikian Tantangan Manager Kedepan Tidak Hanya Mengataui Tidak Hanya Memahami Prinsip Tugas Daripada Management Tetapi Harus Memahami Tentang Komputer Informasi Sebagai Sumber Daya Dan Kerja Yang Sistematis Yaitu Kerja Yang Saling Terkait Kerja Yang Saling Tolong Menolong Menjadi Satu Persatuan Yang Kuat Tempok Yang Kuat Dengan Demikian Bagaimana Organisasi Melihat Informasi Sumber Daya Informasi Sebagai Suatu Sumber Daya Yang Harus Dikelola Dengan Baik Dengan Sesama Bermanfaat Berguna Bagi Management Dalam Pengamilan Keputusan Sebagai Penutup Perlu Kami Sampaikan Bahwa Informasi Sebagai Sumber Daya Mempunyai Arti Yang Penting Dan Strategis Seperti Sumber Daya Yang Lain Sumber Daya Alat Sumber Modal Dan Sebab Karena Sumber Daya Ini Penting Sehingga Diperlukan Pengelolaan Yang Tepat Management Yang Tepat Agar Tidak Terjadi Perugian Bagi Organisasi Perusahaan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Sama Seperti Mula Sumber Daya Yang Lain Harus Dengan Perentanaan Pengelolaan Maupun Pengendalian Yang Sistematis Kerja Sistem Informasi Yang Sistematis Yang Saling Berkaitan Yang Saling Mempengaruhi Untuk Apa? Untuk Mengurangi Risiko Kerugian Dari Suatu Perusahaan Demikian Dekan-dekanku Untuk Perkuliahan Pada Kali Ini Perteman Yang Pertama Setiap Materi Bapak Bahasan Kami Berikan Evaluasi Untuk Bisa Saudara Pelajari Sendiri Untuk Bisa Saudara Kerjakan Dengan Teman-teman Sebagai Bahan Diskusi Kalau Kalau Ada Kendala Bisa Ditanyakan Kepada Pak Cairan Dan Tidak Harus Dikumpulkan Untuk Evaluasi Diri Sendiri Begitu Rekan-rekanku Sebagai Daftar Pustaka Bukunya Pak Raymond Sistem Informasi Management Bernail Dari Jakarta Bahan Pustakanya Tapi Bisa Juga Saudara Bisa Mengambil Dari Materi Materi Di Sumber Jaya Yang Lain Ada Di Pustakanya Di Jilid Stekom Ada Mungkin Juga Dari Youtube Atau Karya-karya Ilmiah Yang Lain Demikian Dekan-rekanku Untuk Perkulian Pada Kali Ini Kulian Yang Pertama Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Atas Kebersamaan Dan Komitmen Dari Dekan-dekan Semua Untuk Mengikuti Perkulian Sistem Informasi Management Melalui Daring Online Jangan lupa Kamu ucapkan Kami mohon maaf Apabila Dalam Penyampaian Banyak Kekurangan Banyak Kesalahannya Kami Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih